yuk guys kembali lagi ke channel FKR Pro G 1, 2, 3 kami ingin tegas ini karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR bukan hanya presiden tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI TNI hanya alat jadi ini video banget ini video yang kontroversi ya teman-teman jadi video yang ini yang ini viral PTW gue agak takut tingger action ini ini masalahnya TNI ya jangan sampai lah di jeget gue lagi pulang di jeget bos nah gak apa-apa ini kan negara demokrasi ya teman-teman jadi damai lah ya jadi ya semoga konten ini gak konservasi juga gitu damai gitu ya jadi ada berita dimana TNI itu lagi ribut banget sama pejabat satu ini ya dia bilang tadi apa? hanya gerombolan ya ini yang membuat para TNI marah nanti kita bakal ngeliat cuplikan-cuplikan TNI yang marah sebenernya ada banyak udah gue kumpulin cuma untuk mempersingkat waktu jadi itu gue dikitin aja ya cuplikan-cuplikannya yang TNI marah karena emang ada banyak banget gak hanya satu ternyata ini banyak banget TNI yang marah dan ada efek negatifnya dari orang yang ngomong oke sebelum itu silahkan klik tombol subscribe teman-teman ya sebelum udah klik tombol subscribe udah makasih makasih ya guys oke kita bakal coba nge-reaction aja langsung karena untuk mempersingkat durasi di Youtube ya biar kalian juga senang ini ada video yang disini ditonton sekitar hampir 3,5 ya oke kita bakal ngeliat kita bakal cari tau dulu penyebab TNI-TNI ini marah teman-teman nah jadi TNI-TNI marah karena dari cara ngomong ini let's go ya ingin penjelasan dari saudara jenderal TNI Andhika dan penjelasan dari jenderal TNI Dudung Abdul Rahman nah disini nih penjelasan ini kita hadirkan Pala Stap Angkatan Darat hadirkan Panglima TNI Pala Stap untuk membahas kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang insub ordinary disharmoni ketidakpatuhan ini TNI kayak gerombolan ini go TNI gerombolan poin satu lebih-lebih ormas jadinya ormas tidak ada kepatuhan tidak ada kepatuhan kami ingin tegas ini karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR yang bisa gerakin Presiden dan DPR ini seakan-akan kayak mereka tuh hanya fungsinya ya alat sih senjata ya yang bisa gerakin ya hanya DPR dan Presiden oke ya bener sih itu kan cuma aturan tapi itu mah ya nggak gitu juga sih ucapannya itu agak salah bukan hanya Presiden tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI TNI hanya alat TNI alat ini poin pentingnya lagi sih ini ya walaupun dia gue takut salah ngomong anjir nggak ya aman lah ya pulang gue aman ini mana muka gue terpampang jelas silah kita tantun aja gue hanya instrumen bapak-bapak sebagai general itu hanya nahkoda sesaat tapi selamatkan TNI-nya ini semua praksi prihatin ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B ini perak-perak anda ini TNI bu oke dia kenapa bisa bilang kayak gitu ya mungkin TNI si A si B itu dalam arti angkatan laut angkatan udara itu kan TNI ya atau TNI angkatan darat laut saya minta pimpinan kita jalan terus dengan urusan RKA kalau perlu langsung kita setujui tapi khusus isu-isu bukan hanya mutilasi adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka berjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri ada apa pembangkangan ini kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI saya kira saya usul malam ini juga kita rapat ya terbuka terbuka jangan ada yang ditutupi saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa mantap pak ingin penjelasan dari saudara jenderal TNI Andika dan penjelasan dari jenderal TNI Dudung Abdul Rahman ada apa terjadi disharmoni ketidakpatuhan sampai urusan anak kasat pun gagal masuk akmil pun menjadi isu oh ini berita lama ini aduh emangnya kalau anak kasat kenapa emang harus masuk emang kalau anak presiden harus masuk siapa bilang itu ketentuan apa ingin penjat mentalnya ini mungkin ya yang diomongin dia itu sisi baiknya ada cuma cara penyampaiannya salah banget sih ini gila ini kayak apa yang diomongin kayak TNI disini kayak TNI yang gak gak ada fungsinya gitu dan hanya bisa digerakin dengan omongan DPR dan presiden atas perintah gitu ya walaupun TNI kan bisa emang gerak sendiri cuma kan ada aturan ya teman-teman anggota komisi DPR RI fraksi PDI Evandi simbol meminta penjelasan terkait isu hubungan panglima TNI dan KSAD oh ternyata bukan HL umpama rakyat disuruh milih DPR atau TNI apa pilih anda-anda semua saya jelas pilih TNI jelas TNI fungsinya melindungi pertahanan negara dan perhatikan ketika beliau berbicara dan simak sampai habis apa yang diucapkan selama Bineka Tunggalika Bineka Tunggalika inget ya DPR Presiden tanpa TNI yang gue tau ya yang gue tau gue gak mau ya ini ini semua yang gue tau jadi apa yang gue mau itu bener-bener no script no no script ya jadi semua gak ada buku-buku yang gue tau ya kalau percuma anda bisa menggerakkan percuma anda bisa memfungsikan senjata itu kalau kalian gak ada TNI atau tidak ada senjata kalian gak bisa berlindung dan negara juga bakal banyak terobosan mana TNI kita tuh keren-keren banget teman-teman yang dimana dia masuk peringkat keberapa gitu ya oke next video kedua video kedua disini oh akibat dari kata-kata dia tadi nah disini kita bakal lihat nih efek sampingnya nih anggota komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP efendi simbolon mengungkapkan adanya ancaman penghilangan nyawa dirinya dan juga keluarga buntut menyebut TNI sebagai gerombolan mantap bos panik gak efendi mengaku handphone miliknya diteror setiap hari iya kalian tau kan siapa yang teror bahkan efendi mengungkapkan ancaman penghilangan nyawa juga menjurus ke anggota keluarganya ia menyampaikan hal itu seusai menghadiri undangan mahkamah kehormatan Dewan DPR pada kabis 15 September 2022 namun tindakan pengancaman ini tidak membuatnya ingin menempuh jalur hukum sebelumnya iyalah kalau om efendi nih berani jalur hukum itu TNI gak hanya satu itu TNI banyak banget dimana-mana di tiap daerah di tiap provinsi ada TNI KDDPR telah memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik soal pernyataan efendi yang menyatakan TNI seperti gerombolan poin itu kan yang paling penting ya teman-teman efendi simbolon mengaku nyawa keluarganya sempat terancam buntut katanya TNI seperti gerombolan gue ngebayangin ya kalau TNI marah jis kelas seram banget terus gue pernah di cerita cerita dikit lah jadi gue pernah ikut kayak pelatihan TNI jadi malam-malam dibunyiin suara tembakan kayak lo makan itu harus ada waktu biar cepat gimana caranya kasih air makan bareng-bareng itu dijadiin satu diguruk rasanya diancur udah di mulut gila itu TNI itu perjuangannya susah sekali ya om efendi ya itu perjuangan TNI apalagi masih pelatihan tuh diarap jongkok gila banget kayak itu gue jadi kayak ini mengenang lah ya cerita dikit ya jadi TNI itu wow banget lah ya intinya semakin pintar seharusnya semakin santun juga dalam penyampaian pendapat ya salahnya pendapat dia tadi gitu sesuai amal berbuat ya jangan gitu dong langsung di ulti pelajaran untuk yang lain gak bisa saling menghargai eh pelajaran untuk yang lain agar bisa saling menghargai kok gak bisa saling menghargai next video video kedua ini jadi kayak cuplikan ini di edit dari akun tiktoknya fj collection dia udah ngedit walaupun gue ada video-videonya tapi untung lah dia udah ngeditin jadi ya gue makasih banyak ya kita nonton cuplikannya ya teman-teman ini juga ada tanggapannya dari terserah bagaimana yang menikam tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan jenderalnya mah keras baik hati dia kayak yaudah gitu itu coba pendapat dibiarin peraturan-peraturan tidak ada perbedaan apa apa perintah panglima TNI kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP itu salah satu perintah panglima TNI untuk mengecek kesiapan batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi TNI batalion aja banyak banget baik terima kasih saya anggapan TNI terhadap kalimat FND simbol darah TNI mendidih apabila ini momennya undas tapi kalau ditanya itu jadi saya berstatement saya selaku komendan satuan kewilayahan apabila ada isu-isu ini isunya sifatnya nasional kalau saya lihat tentu tapi kalau tidak berstatement saya ada yang datang jadi kalau saya lihat namanya pejabat publik apalagi level nasional seperti itu tidak pantas kiranya membahas masalah-masalah sensitif seperti itu di ruang publik kemudian berkaitan dengan masalah disharmonisasi dan sebagainya yang disampaikan beliau di ruang sidang halipurna itu TNI-nya kelihatan tuh dongkol banget terkasih capek kayaknya udah keluar tuh ultinya mohon maaf kalau bagi saya itu menciderai prajurit yang saat ini sedang fokus melaksanakan tubasnya seperti yang ada di belakang kita ini yaitu melaksanakan pengamanan injur rasa saya yakinkan tidak ada prajurit yang tidak satu pemandu dari pusat sampai dengan di lapangan semua yang satu pemandu apabila dibaca disharmoni itu berarti ada unsur pimpinan di lapangan yang menggerakkan pasukan secara liar tanpa komando dari pusat gue paham banget tuh komando TNI lo salah dikit push up serem bos ini gue agak takut-takut ya temen-temen jangan lo orang kira gue ngeriaksin kayak gini itu gak takut ini gue takut banget anjir takut selalu ngomong karena gue biasa ngereaksin berbar-bar dikit gitu oke ini panglima TNI anda dapat lihat sendiri di seluruh wilayah Indonesia semua yang masih dalam satu komando dibawa komando panglima TNI secara hirarkis turun ke bawah sampai dengan level komendanku hati-hati dengan mulutmu membuat berisik di republik ini dengan kalimat yang tadi yang TNI gerombolan seperti itu kayaknya om om kayaknya ini paling berisik sih ya mungkin yang paham-paham TNI ya TNI banget sih ini yang ngerasa ya paling ya ya tapi kalau gue di posisi TNI ya sama sih itu aja sih kritik gue maaf kalau diseselah kata ya om itu jujur saja menyakiti semua prajudi TNI karena TNI ini dididik jiwa korsa dididik satu komando dan selama ini mereka menilai hubungannya baik-baik saja hei kau FND FND-nya di di kamera itu kayaknya bukan di kamera dia siap siap bahkan dia mengaku tak sengaja mencari anggota DPR itu jika tidak mau meminta maaf oh segan tak segan mencari anggota DPR hanya sekelas cari om itu itu tinggal kontak DPR aja sih om ini ini nomor om om jangan saya lah yang dimarahin santai saya prajudi TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombola TNI seperti ormas dan TNI sudah tidak kompak ingat FND simbol TNI masih kompak TNI masih solid sampai bukan saya om itu si bang FND om ya bukan saya si FND sebut namanya dong itu itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajudi TNI dari Sabang sampai Merauke dari Polonias hingga Mengas dari Polonias hingga Merutai kau telah mempermalukan kami seluruh prajudi TNI menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau EFND EFND simbol S EFND 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 ini lawan kita ini keras ini dia tidur aja jarang-jarang mending adalah nyerah aja deh udah maaf aja lah takut gue salah ngomong ini disamperin sama om ini, ya maaf ya lanjut lanjut hey kami menunggu, jika tidak kami akan mencari kamu dimanapun kamu hey kami angkota D&D orang yang diberikan 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 om itu kayaknya 1, 2, 3, 4 itu banyak banget ya ya gapapa sih, om marahin aja itu si MVD yang langsung kayak gitu dia kalau bicara, suka sembarangan terima dengan berkatamu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan terlebih seperti ormas maksudmu apa gerombolan itu ya om dalam arti ya tapi TNI sih ya setau gue ya dia gerombolan tapi gerombolannya tetap teratur gitu ya karena apa? itu hal yang dilakukan TNI ya lo jalan itu kaki harus barengan itu pengalaman yang gue dapet ya kayak kita mau kemana-mana izin kayak gini angkat hormat terus kalau mau jalan kaki harus bareng pergerakan harus bareng kayak rapi gitu ya mungkin om FND tadi itu itu om dia gak pernah ikut pelatihan TNI om aku sih penuh jadi kayak tau gitu lah kerasnya TNI wow lari-lari di siang-siang hari jam 12 udah gak habis pikir gue jadi TNI keren banget atau tunggu permintaan maafmu hari TNI tetap solid kompak dimanapun terhadap trago TNI kau bilang TNI gerombolan om bukan saya om si FND kenapa harus kau gitu sebut lah namanya darah mendiri heee canda aja jangan gak maksudnya darah mendiri mereka udah emosi semua ya apalagi TNI itu orang pimpinan yang dihina satu yang marah sampai semuanya itu saking kompaknya TNI guys saya popral kepala Edi Kusuma sangat tidak setuju kau mengatakan TNI adalah geromban seperti ormas-ormas kau tidak bisa untuk memberikan apa yang kau berikan sama negara ini kau cukup diam mantap kalau tidak bisa melakukan apa yang berikan negara ini kau cukup diam itu sih kalimat-kalimat yang paling ngenak banget temen-temen solid jadi ada toko yang mengatakan bahwa TNI itu tidak kompak TNI itu kayak gerombolan oh jangan main-main kami terus serang dikatakan seperti gerombolan itu waduh bukti ini bahwa TNI kompak TNI solid darat laut udara apalagi angkatan darat ini sendiri itu cuplikan yang jadi satu sebenarnya gue ada video-video panjangnya cuma cuplikannya aja dan next go part kedua ini ini sebagai kommentator oke tadi kan gue coba nge-reaction ini yang komment babeng ini gue gak tau babeng ini tampan banget anjir berani banget ini udah ditonton 6500 orang ini video tadi ya aduh dicari buat apa mau dibunuh anjas kelas mau ditusuk anjas mau ditangkep kelas mau ditembak aduh slew ya enggak kan ya ini kan forumnya juga forum resmi dan itu kan dikatakan ya wajar-wajar saja sebagai perwakilan masyarakat supaya semuanya jelas dan panglima kan nanggapinnya juga dengan santai aset juga dengan dewasa tuh sebenarnya ya ya gitu deh jadi semuanya itu kan untuk kebaikan presiden saja dikritik biasa saja ini kok prajuritnya jadi enggak dewasa sih anjas om kalau mau jegat dia jegat aja itu background udah merah ingat aja wajahnya kalau aku sih cuma yes ingat ini negara demokrasi bukan negara otoriter ini bukan jaman order baru lagi ini jaman reformasi bro ya kamu ini gimana sih dicari supaya minta pertanggung jawaban gue paham gue paham jadi background dia merah tiba-tiba background dia biru jadi tadi background merah satu sisi mendukung DPR background biru satu sisi mendukung TND oke oke coba kita denger ya bener gak dicari untuk minta maaf dan dijelaskan TNI itu bukan organisasi masyarakat dan dijelaskan supaya tahu TNI itulah yang menjaga Republik Indonesia ini sampai sekarang sampai aman sampai sekarang jadi jangan lihat negatifnya aja lihat dong yang positif apresiasi dong anjah sekeras pembela dan supaya belajar kalau ngomong lain kali diperhatikan etikanya dom kalau mau marahin bukan hanya buat pak efendi simbolon tapi untuk semua anggota DPR ingat ya oh dom om kalau mau nyari dia itu tuh akun tiktok ya om ingat om si car dong oke aku tidak ikut ya kita damai reaksin kayak gini gari-gari sejap bener mas kasih paham sepaham-paham ya mas Richard eh iya namanya Richard ya ya mas Richard kasih paham aja deh lu mau gantiin posisi gue sok sok silahkan ini nge-reaksin video-video viral ini gue agak takut gak lucu tiba-tiba gue pulang dia bawa motor pake jaket badan besar dibawa gue sampe pemberani mas mas Richard ini kursi nih silahkan nih gantiin gue gue udah takut-takut dari tadi polisi polisi sabar luar biasa dan lebih dewasa aduh polisi sabar sih cuma oknumnya ya guys ternyata bener kata pak apa katanya temennya bravo powerlip gak ada gak ikutan gue oke jadi videonya cukup pesin aja ya guys ini ini gue agak serem banget nge-reaksin kayak gini ya semoga gue kagak kenapa-napa dan please lah kalau ada emang bener-bener ada yang channel gue ini kan public kalau ada TNI ataupun apapun pihak yang tersinggung please lah gue minta maaf ya minta maaf aduh dahlah oke thanks buat kalian yang nonton ini gue udah 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 pusing gue udah agak semoga kata-kata gue gak ada yang salah ya gue minta maaf dadada see you again sampai ketemu di next video viral selanjutnya ya sub indo by broth3rmax